Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Dwi Pacil Dan di video kali ini gue bakal mainin game Jujutsu Kaisen Phantom Parade lagi teman-teman Dan di video kali ini bakal ada update baru cuy Jadi kita langsung liat aja teman-teman Disini tuh kita liat di bannernya dulu apakah ada yang baru Dari bannernya sih kayaknya ada guys Tapi bannernya apa nih? Kemarin kan padahal baru banget bannernya baru Inumakia Nah disini Ternyata ada banner baru lagi cuy Yaitu bannernya Itadori Yuji biru sama Todo Aoi biru Oke Lebih lengkapnya kita liat disini Nah kan bener disini ada Itadori Yuji biru Terus ada Todo Aoi biru Wah ini kayaknya keren nih Sama ini ada kartu baru cuy Ini buat defense guys Tuh Ada buat defense Buset keren banget ya Ini tipe apa nih guys Ini tipe seangan kayaknya tuh Ini tipe se-attacker Soalnya bahasa Jepang sih Gue gak Gak ngerti guys Ini ada attacker kayaknya Kalau ini tuh Kayaknya sih defender ya Kayaknya sih kalau ini defender guys Tuh soalnya ada skill-skill defense-defensenya dia Tapi gue gak tau nanti Kalau udah dapet Atau kalau ada video skill-skillnya Atau Translate-nya gue coba cari tau guys Nah kalau ini item buat defense ini Tuh Oke teman-teman Dan setelah itu guys Setelah banner baru Disini juga ada event baru guys Disini ada event baru Disini kita masuk Ya kan Nah disini Event baru guys Indomaki masih ada eventnya Ini juga masih ada Tapi disini Ada yang baru lagi Ini adalah event Eso dan Kechizu Oke Kita lihat dulu Misinya suruh ngapain Oke Misinya suruh gini guys Ada normal Heart Sama very heart Berapa nih Very heartnya banyak banget nih Normal Heart Very heart Satu Dua Oh Very heartnya dua Sama yang paling atas tuh Ada extreme 63.800 Power Buset lah Gede banget gede ya Oh iya kemarin gue dapet Karakter-karakter SSR guys Tuh kan giliran gue Gacanya kagak live Atau kagak record Iya kan Dapet karakter nih Gue harus lihat dulu Karakter-karakter gue sekarang tuh Yang tadinya cuman Gojo sama Maki Sekarang udah dapet Si Todaoi Merah Sama Junpei Kuning Tapi Junpei nya gak gue upgrade Karena menurut gue Junpei itu kurang guys Jadi mendingan gue pake si Ini aja nih Iyaga Masamichi Iyaga Yaudah lah Ini baru level 62 juga Gojo 81 Maki 70 Disini gue pengen coba Ngelawan Hanami Yang kemarin Yang gue sempet kalah Di video sebelumnya Tapi gue lupa nih Bentar kita dispatch dulu nih Dispatch-dispatch dulu Gue claim dulu ini Lumayan banget guys 6-6 band XP Kemarin gue kalah Lawan Hanami Karena baru dua karakter nih Kalau udah tiga Kayaknya kuat ya Kita claim dulu Kita dispatch lagi Biar besok tinggal claim Oke Misi dispatch beres Nah beres Nunggu 10 jam anjir Dispatch guys Mundur Mana mundur guys Hanami itu kemarin Di 6 Berapa ya Eso dan Kechizu Hanami Hanami Eh kok keluar gue Hanami Hanami Bentar kita balik dulu Kayaknya di 55an deh 58 Kayaknya deh Bentar kok gak ada ya 56 Oh 56 Let's go Nah power dia 11.800 Tapi kemarin kayaknya 13.000 deh Bukan Bukan guys Yang 13.000 13.000 Soalnya kemarin Lawan Hanami itu banyak Kayaknya 3-4 kali dah Bentar ya Sorry ya Gue lupa soalnya Hanami Hanami Ini ya Soekizu Bukan guys 12 12 Bukan 10 Aduh gak keliatan 9 kah Ada ya Coba disini 13.200 Kayaknya ini deh Coba ya Coba ya Gue udah 25.000 guys Karena udah punya 4 SSR Walaupun cuma pake 3 Coba kita liat ya Kayaknya ini ya Hanami kayaknya deh Tapi kalo fotonya Todo Aoi sama cewek guys Lupa gue Kita skip langsung ya Kalo bukan Hanami Gue bakal cobain Misi di Eso dan Kechizu dah Kita review Ya kan Event terbaru Sama nanti Mungkin di next video Kita bakal gacha di Banner terbaru ya Nah bener Hanami kan Bener Walaupun si Todo Aoi Apa namanya Gambarnya tadi Hanami let's go Kita pake auto aja disini Gojo langsung Kasih pump Boom 9.000 doang anjay Eh tadi nih Yang damage settingnya apa ya Gue lupa lagi Uh nice banget Buff dulu Nanami Uh udah mula Udah lumayan tebel juga nih Karakter-karakter gue guys Darahnya rata-rata 7.800an Gojo 16.000 anjay Udah mulai berasa nih Mana Nanami Isi darah dulu Oke Persiapan ulti Gojo Satoris Udah buff Attack 2 Buset Buset Sampai ngelak Cok Ape gue Udah gak kuat nih Anjir 9.000 Berapa nih Demis nih 47.000 guys Nah break Akira Let's go Oh dia gak mau nembak Anjir Gue coba ulti Nanami Kento Tem Buset 34.000 Hitaben sama maki 21.000 28.000 Kombo wombo Ultimate Tem 14.000 Total 98.000 Padahal powernya Cuman 13.000 Oke guys Akhirnya gue telah Mengalahkan Hanami ya Teman-teman ya Ini pembalasan dendam Yang kemarin Di video sebelumnya Nah di video kali ini Kita lanjut lagi Ke Event Esho dan Kechizu Let's go Ini kita skip aja Berarti ini gue Udah di chapter berapa ya Bentar kita lihat dulu kali ya Udah di chapter berapa nih Power 25.000 Bentar gue Grinding lagi dah guys Gue grindingin lagi kali ya Biar 30.000 Oh kita di chapter 6 Episode 10 Ini lawan siapa ya Lawannya 15.000 Gue gak tau lawannya siapa Nanti aja deh Disini gue cobain dulu Event terbaru Bentar kita cek dulu ya Adenya apa sih dia Oh ini apa nih Oh ini tuh ada kepingan-kepingan merah Bisa dapet kartu Terus ada Tiket gacha juga Ada tiket-tiket buat Di exchange Ditukerin Sama ada bahan-bahan upgrade Oke Tapi kok beda ya Sama dapetnya ya Ini apa nih Oh bisa ditukerin Bahan-bahan sama buat Ape guys Buat upgrade-upgrade juga Tapi cara dapet itunya Gimana guys Tuh Ini kan dapetnya Cuman merah-merah Darah terkutuk doang ya Terus buat dapetin Kepingan merah Kepingan merah ini Gimana loh Kepingan merah Kepingan merah guys Kagak ada guys Yaudah kita coba dulu deh Daripada penasaran Let's go Normal dulu 13.000 Eh 12.200 Oke coba-coba 12.200 Dapet 20 Darah terkutuk Coba ya Langsung kuat gak sih 12.200 Harusnya sih aman ya Kita lihat ya Esoke Chizu Normal Heartnya dia 2 kali Pertama paling atas tuh Extreme Kayaknya gue gak bisa dah Perihard aja Belum tentu bisa Perihard Nah Esoke Chizu Let's go Mana dia Wah anjir Aura-auranya ngedamage juga Cok ungu-ungunya Untung ngetahan sama si Gojo Tuh kan Wah Pusing co Skillnya Nah ini sekali tembak Oh enggak Dia mau nahan dulu guys Uh Break langsung Uh Teknik darah iblis Nah Nice Nah ulti Siap-siap Gojo Satoru Buset Ngapain dia tuh Langsung Nggak ngasih paham gak sih Gojo Nice Oh ini dibarengin sama Maki Kita lihat dulu Gojo langsung mati gak nih Dengan darah setebal ini Yes Esoke 225.000 Total berapa nih Kombo bombo 42.000 312.000 Padahal powernya cuman 12.000 Damagenya 300.000 Untuk di heart ternyata disini 29.000 guys Kayaknya heart ternyata gue gak bisa dah 29.000 Gue 25.000 Bisa sih Cuman paling ada yang mati Yes Oke temen-temen Mungkin segini dulu di video kali ini Nanti kita coba lanjut lagi Di game ini Gue bakal coba gacha di banner baru Karena Gue penasaran gitu Pengen dapet karakter-karakter lain guys Masa dapet kartu mulu guys tuh Dari Todo Gambarnya keren guys Sama Yuji nya juga keren nih Yang biasanya Yuji Ijo Atau merah ya kan Ini Yuji biru baru rilis Kayaknya keren sih nih guys Tapi sebenernya sih Gue pengen Inumaki juga ya Disini udah ada 23 PT Ya kan Tapi kayaknya Banner terbaru menarik Yuji nya Jadi Di next video Kita bakal cobain gacha di banner ini guys Oke thank you temen-temen yang udah nonton video kali ini Kalau kalian suka silahkan di like, komen, dan juga di follow Gue Dwi Pecil pamit Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye